Intro Tidak ada Superman yang bisa membangun Sabang seorang diri. Membangun Sabang harus dilakukan dengan kolaborasi dan juga sinergitas semua pemangku kebijakan terkait yang mendapatkan dukungan masyarakat hujan Nova. Penegasan tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Kebundur Aceh, Nova Hiriansah saat menyampaikan materi pada seminar pengembangan kawasan Sabang yang dipusatkan di Aula Badan Pengusahaan Kawasan Sabang BPKS selasa 27 Februari 2019. Sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang DKS, Nova juga berkomitmen untuk mendukung BPKS selaku lembaga yang diberi amanat sebagai Badan Pengusahaan Kawasan. Nova juga menghimbau agar BPKS terus berkreasi dan juga berinovasi karena Sabang tidak bisa dikelola secara biasa. Sudah saatnya BPKS membuka dan juga menjalin kerjasama dengan lembaga, institusi, bahkan negara-negara maju seperti Singapura. Selain itu, Nova juga berpesan agar BPKS selalu memperkuat research dan juga development untuk menyamakan persepsi dan juga mengetahui sektor-sektor unggulan yang harus dipacu, pembangunannya dan juga pengembangannya. Sabang adalah kepingan surga yang jatuh ke bumi. Kita semua memiliki tugas berat untuk membangun kepingan surga ini agar dapat berimbas positif bagi kehidupan masyarakat, kata Nova. Lebih lanjut, Nova juga menegaskan agar setelah kegiatan ini dapat menghasilkan kebijakan dan juga langkah-langkah aksi untuk percepatan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan juga pelabuhan bebas Sabang sesuai dengan kewenangan yang telah diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan lainnya, sehingga nantinya kawasan Sabang sebagai lokomotif ekonomi bermanfaat bagi masyarakat benar-benar bisa diwujudkan. Nah, tapi kalau peraturan-peraturan undang-undangnya belum terlalu lengkap bukan berarti kan aktivitasnya nggak jalan. Jadi saya minta BPKS dengan payung hukum yang sudah ada tolong dijalankan. Yang kedua, undang-undang nomor 11 kita juga yang menyangkut perekonomian itu kanunnya hampir tidak ada. Hampir tidak ada saya katakan, ada sih kanun lain yang menyentuh ekonomi tapi belum. Nah, itu kan bergulir terus. Penambahan kanun, penambahan PP dan peraturan-peraturan undang-undang, itu kan bergulir terus. Nah, kita coba identifikasi lagi nanti. Apa kanun PP, Ketmen yang paling signifikan untuk mengatur itu tadi, termasuk dua masuk barang. Apa yang paling signifikan dan paling prioritas dan paling harus cepat. Nanti akan kita lakukan. Tapi yang terpenting bagi saya, menggerakkan sabang dengan anggaran 220 miliar itu nggak? Jauh dari cukup. Nah, mungkin pemerintah Aceh, ketua DKS, sama anggota DKS, 2020 mengupayakan anggaran dulu. Biar, ya, lebih signifikan lah anggarannya. Yang kedua, melihat peraturan penduduk yang masih belum. Yang ketiga, melihat manpower yang masih belum. Kita misalnya perlu ahli pariwisata yang ada di PPKS, perlu ahli pelabuhan. Nah, itu kan semua sekarang di PPKS nggak ada. Nah, saya minta semuanya berbesar jiwa, berlapang dada. Kalau kita harus menambah lah, menambah kekuatan di PPKS ini terkait dengan ekspert ya. Ekspert pariwisata, ekspert pelabuhan, ekspert light industry, bahkan ekspert IT, tenaga ahli IT. Nah, kita membuka diri bagi kemajuan-kemajuan. Dan saya harap, seperti di data tadi, jangan biasa-biasa lagi mengembangkan publikasi. Harus ada yang luar biasa, harus ada yang inovatif. Dan cara berpikirnya juga harus tidak mainstream lah. Tidak seperti biasa, harus ada yang luar biasa. Nah, cirinya untuk bisa luar biasa itu menurut saya, harus banyak kerjasama dengan lembaga, institusi, bahkan negara-negara maju. Memangnya tadi di Pedato, saya mencoba menyarankan harus lebih banyak ke Singapura. Mengajak peguan tinggi, mengajak perusahaan, bahkan mengajak LSM-LSM di Singapura. Karena Singapura itu kondisinya kan lirik dengan Sabang. Kalau kita ke tempat lain mungkin kurang cocok. Dan kan enggak ada salahnya Singapura, karena dia memang investor terbesar di Indonesia. Nah, itu termasuk salah satu yang tidak biasa. Kita jangan terjebak di rutinitas DTKS saja. Nah, mungkin jawabannya dari Pak Kepala ini, research and development-nya di DTKS ini juga, Saya enggak tahu nih selama ini, bagian R&D-nya itu harus kuat. Karena, saya suka-suka kita kan kerjanya sporadis. Oh, teringat hari ini gula tadi, kuat. Teringat air bersih, kuat. Mudah-mudahan dengan kekuatan research and development, kita tahu betul menyusun skala prioritas, mana yang harus kita dilukan, mana yang harus kita besarkan porsinya. Seperti kata Pak Faisal, ternyata orang lebih banyak di sini sukanya, apa itu? Diving. Diving. Diving harus mendapat perhatian lebih. Jangan semuanya perhatiannya dikit-dikit. Satu pun enggak ada yang jadi. Dengan apal laut, rekreasi laut, terutama diving, mungkin akhirnya anggaran pun akan lebih banyak ke diving, itu maksud saya. Tenaga ahli diving, kita coba kontrak konsultan-konsultan diving. Itu maksud saya, sudah bisa sama rata. Terima kasih.